Gubernur nonaktif Papua, Lukas NMB, mogok meminum obat yang diberikan oleh KPK. Lukas bahkan menulis sebuah surat tertanggal 19 Maret yang ditujukan kepada Ketua KPK, Firly Bahuri, penasehat hukum dan dokter KPK. Surat tersebut dititipkan Lukas NMB kepada tim kuasa hukumnya Petrus Bala Pationo ketika berkunjung ke rutan KPK. Ketika dikonfirmasi pada Rabu 22 Maret, Petrus membeberkan isi surat Lukas NMB tersebut. Dalam suratnya, Lukas mengaku tidak ada perubahan yang signifikan soal kondisinya setelah meminum obat yang disediakan oleh KPK. Sebagai buktinya, kaki gubernur nonaktif Papua tersebut masih bengkak hingga saat ini. Lukas NMB juga meminta untuk dirawat di Rumah Sakit Singapura sebab dokter yang ada di Singapura diklaim mengerti dan memahami penyakitnya saat ini. Di akhir poin, Lukas NMB menegaskan dirinya seharusnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, bukan dirawat di rutan KPK. Surat tersebut langsung direspon oleh KPK. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menilai kesehatan Lukas NMB masih memadai untuk ditangani di Indonesia. Namun, Gufron mengaku dirinya belum menerima surat yang dimaksud. Permintaan NMB akan dibahas lebih lanjut setelah pihaknya menerima surat pernyataan tersebut. Mengenai kondisi Lukas NMB, Gufron mengatakan KPK akan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Sebelumnya, tingkah Lukas NMB saat ditahan oleh KPK juga menuai sorotan. Menurut laporan kuasa hukum NMB, Oto Cornelis Kaligis, atau kerap disuapa OC Kaligis, kliennya kerap diberi menu makanan ubi yang sudah busuk dari KPK. Informasi tersebut juga ia dapatkan dari Bupati Mamberamo Tengah, Riki Ham Pagawat, yang dalam pertemuan secara tidak sengaja di ruang kunjungan. KPK pun langsung membantah memberikan menu makanan yang tidak layak bagi NMB atau tahanan lainnya. Diketahui Lukas NMB ditahan atas kasus dugaan suap dan kreatifikasi. Proses penahanannya juga melewati tahapan yang tidak mudah, karena akhirnya KPK harus melakukan penjemputan paksa dari Papua. KPK menduga NMB menerima suap dari Direktur PT Tabibangun Papua, Rijatono Laka sebesar Rp1 miliar untuk memilih perusahaan konstriksi tersebut sebagai pemenang lelang tiga proyek tahunan jamak di Papua. Selain itu, Lukas NMB juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp50 miliar terkait dengan capatannya sebagai gubernur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!